Bapak bikin kesalahan, tapi Bapak bukan orang jahat lho Cuman yang Bapak lakukan itu seneng sama satu barangnya Gak boleh dimiliki disini Nama aku karakternya dibunuh banget gitu Jadi maksudnya, tolong deh, ini kan udah kesusahan Aku berusaha untuk membiarkan proses hukum berjalan dengan baik Tolong pahami bahwa ini masalahnya lebih luas lagi Karena kami juga pengen menjaga kerjasama dengan baik Klien-klien kerjasama ini gitu Dan aku berharap Mereka menyagari bahwa masih ada aku Masih ada aku, aku membangun karirku dari dulu tuh Aduh, aku tuh masih marah banget Tapi aku pikir aku harus dukung dia Tapi aku marah Tapi aku harus dukung dia, gimana gitu Oh iya, aku ikhlas kok, aku ikhlas disini gitu Walaupun aku tau itu bukan tempatnya dia Yang kamu gak lihat, yang kamu gak rasakan Berarti gak ada, jadi Kita semua disini ada buat kamu Terima kasih Widih bisa menerima kami secara paksa Karena pengen banget main ke rumah Widih Sampai bawain makanan sama yang seterusnya Pokoknya syaratnya gitu, bahwa makanan yang banyak Anaknya tiga soalnya Ya, anaknya tiga, apalagi harus ngurus sendiri Ya, ada mbak Ada mbak, tapi ibunya cuma satu Iya, 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 iya Cakep amat sih Nek, coba di highlight Gaya banget, coba guling Gak ada sedih-sedihnya, kayaknya kalau kayak gitu kok demen deh Tunggu, tunggu bentar, rambut gak? Terus udah gitu, bulu mata ada Pasang sendiri, karena setau aku ya, kalau ketemu sama Widih Setiap kita mau ada show gitu ya, bareng-bareng Gak selalu Widih atau juga temen-temen di B3 yang lain tuh pada makeup Lalu sama makeup artis gitu, kadang mereka makeup sendiri Jadi kadang-kadang kalau mereka makeup tuh aku suka gini Kok ada jago banget sih, gua tuh, gua tuh masang alis tuh fales banget Kan lagi pandemi, jadinya maklum nanti yang ini masih lebat, extension-nya yang ini udah merangga Ini kan aku kesini masih di bulan Juni-nya akhir-akhirnya Maaf ya, angkat kaki? Enggak, doanya silahkan Ya, oke, ikut yang punya rumah Wih, ini kapan ke salonnya terus Jadi ketika bersedih-sedih itu gitu ya Aku pikir kalau enggak bikin hati happy gitu ya, yaudah Hati terburuk, kruk, kruk, kruk gitu Jadilah aku pikir, memang udah waktunya nih Karena setelah 3 bulan kita di rumah aja tuh kan belum sempat potong rambut Banget Kemarin udah boleh tuh katanya salon pada buka-buka tuh Kadang-kadang pake appointment lah, apalah, apalah Akhirnya aku memberanikan diri dan lumayan jadi lebih happy gitu Jadinya yang biasanya tuh kemarin rambutnya kayaknya udah gondrong, nggak jelas Sekarang jadi lebih happy Kasih liat dong highlight-nya ada bergenji-bergenji apa gitu Ini sebenernya menutupi uban aku ya Bagus, awernanya Nanti aku harap sebulanan lagi dia akan pudar dikit merahnya jadi coklat-coklat gitu Oh dia udah ada planning Dia ada planning kalo si Betindi Lebih murah Jadinya nggak ngerti Jatuhnya ke coklat Sama siapa Witt? Ini langganan tetep Jadi ini tuh sebenernya warnanya tuh yang suka ke rumah, manggil ke rumah Emang udah lama? Karena salon udah buka, jadinya aku dateng ke salonnya kemarin Pasang bulu mata juga? Belum? Belum mata, belum waktunya Kita kan harus memangkas budget ya, Tendi Di pandemi ini Semuanya serba Semuanya serba Seret Tapi panjang cakep juga Susah kan? Iya Banget-banget Terus kenapa juga hari ini nodong Widi untuk bisa main Padahal kita udah kenal udah lama ya Widi ya? Iya, mau ke rumah-rumah nggak jadi-jadi Setiap janji pasti hanya basa-basi Ya aku nggak basa-basi loh Aku Dalam arti kata, Aku tak mau main ke rumah ya? Enggak, karena takut sebenernya kalo main ke rumah Widi Takut makannya harus yang sayur Jadi gitu deh Kalau makan ke rumah Widi harus yang bersih Ya itu pasti setiap ke rumah orang pasti gitu Pokoknya makannya harus, nasinya harus nasi yang... Ternyata? Ya ternyata harus banyak aja Ya bar-bar juga ternyata ya Jadi baru akhirnya kesampaian ke rumah Widi Sekarang bawa makanan mau lihat anak-anaknya Widi Terus Nurnanya juga ikut ya Iya, mana juga ikut Meskipun tadi agak stress karena lihat ada dogi Padahal dogi cuma segini ya Oke Wait, anak-anak baru terima rapot ya? Hari ini Jadi Drew, Wuri, sama Denden Denden udah teka tapi terima rapot Mas teka, dia tuh Yang sedih sebenarnya Drew ya Drew itu kan emang... Drew berarti lulus SMP ya? Lulus SD, masuk SMP Lulus SD, masuk SMP, oh my Iya Si kakak, si mas Jadi tiap bapaknya kan lagi di rehab, akhirnya dia punya foto komplit pake toga gitu-gitu deh Kan biasanya kan ada foto kelulusan gitu, paling cuma itu aja sih Selebihnya dia happy Tapi kan setiap anak rata-rata hampir semuanya di momen kenaikan kelas atau lulus-lulusan secara virtual ya Tata-tata demikian gitu Tapi mungkin kalo buat Drew ada yang segi beda karena mungkin ga ada sosok yang lengkap Lengkap Karena emang, Drew itu kan yang paling besar dia emang partneran sama bapaknya tuh sering Anak pertama, laki pula Anak pertama, dari berenang, dari main olahraga sih kebanyakan, main basket bareng Kalau latihan basket, aku kan ga ngerti ya gitu Aku jadi bolanya Nah itu Mas Dewi kan emang basket, SMA-nya Begitu anaknya pindah minatnya dari sepak bola ke basket ya seneng banget gitu Nah apalagi pada saat yang lagi lulus-lulusan ini Jadi emang pas pandemi Corona Terus tadi akhirnya aku kasih hiburan Oke aku ikut Ya walaupun gak bisa menggantikan bapak ya Tapi apa sih yang bikin dia happy Aku boleh ikut ya Aku mau liat buku di locker apalah alesannya Padahal sebenernya Liat buku di locker Jadi dia mau mencari bukunya dia Yang harus dikembalikan di perpustakaan Cari di rumah ga ada Mungkin aku simpan di locker Aku ga tau itu modus atau engga Dia kayaknya kangen ke sekolahannya Dan berharap yang ketemu temen-temannya Jadi di lama-lamain Jadi di lama-lamain dia maksa ikut Akhirnya aku ambil rapot dia ikut Well anyway Hari ini dia cukup happy Dia tau bahwa Kan lagi Corona ya Kita Tadi aku ada counseling Di undang dateng ke RSKO Aku minum ya Mas Bunga Besur Iya dong Terus akhirnya aku bilang Aku ga bisa ajak kamu ya Drew Dan aku ga mau Anak-anak ikut dalam situasi yang Ya yang sedih-sedih gitu Tapi itu lo jelasin sama Drew Gak usah ikutnya Atau ga perlu ikutnya Karena apa gitu alesannya Iya gitu Jadi mungkin sekalian di acaranya TND ini Aku mau ngejelasin gitu Banyak yang bertanya Apakah anak-anak tau gitu Enak nih kalo tamu kayak gini Gak usah gue tanya dia ngadil sendiri Enggak Abisnya soalnya dia nyambung Iya Toto ke RSKO gitu Jadi memang keadaan seperti ini tuh Gak tau ya Aku gak sanggup simpen sendiri kali ya Mungkin ada yang ibu-ibu yang Banyak yang dia yang tau gak sih Jadi cerita Cerita Yang padanya gak kenal Yang gak kenal terus tiba-tiba dia yang Merasa sepenanggungan Betul Ada yang mirip kisahnya seperti aku gitu Ada yang bukan suaminya tapi anaknya gitu Ada yang saudaranya Malah ada yang dia yang ditahan Pernah ditahan lah gitu Aku tuh jadi kayak pengen berbagi Mbak Wini gua bisa sih kuat gini-gini Sebenernya Justru kayaknya masing-masing Orang tuh udah tau kapasitasnya kali ya Nah aku tuh tau Aku tuh sebenernya mewek Cengeng sebenernya Cuman anak-anak ini Emang yang nguatin aku sama anak-anak ini Cendi Awal mereka aku kasih tau Itu mereka nangis Tunggu Waktu Widi bilang Awalnya aku kasih tau Maksudnya ngasih tau apa nih ke anak-anak Bahwa bapaknya itu pergi Mau bareng sama pak polisi Pak polisi ini baik Pak polisi ini Tugasnya mereka kan udah tau tuh Polisi ini tugasnya menjaga ketertiban Mereka kepengen semua orang itu ikut peraturan Nah bapak ini bikin kesalahan Langgar peraturan Bapak tapi Itu lu jelasin Aku jelasin Kesalahannya apa Apa yang Widi bilang Ya bapak ini Addicted to something Yang melanggar aturan disini Just like You are addicted to sugar Just like I am addicted to watching something Yang episode-episode Kaya drama korea gitu Semua orang punya adiksi gitu Nah ada yang adiksinya itu masih Dalam Dalam apa Masih dibolehkan Hanya kalau kebanyakan bisa ke rumah sakit Nah ada adiksi Satu barang yang bisa melanggar hukum Aku bilang gitu Nah aku kasih tau Bahwa bapaknya buat sesuatu Bapaknya sekarang lagi mempertanggungjawabkan Jadi ada konsekuensinya gitu Konsekuensinya adalah Bapak harus ke kantor polisi Dan membicarakannya Bagaimana bapak bisa dapat hukuman yang seringan-ringannya Kan Drew umur 12 tahun Widuri 10 tahun Denden 5 TK 5 tahun Ini lo waktu ngejelasin ke mereka bertiga Sama rata lo dudukin mereka depan lo Atau satu persatu Karena kan pasti pengertian mereka beda-beda Jadi karena saat itu cepet banget Ini di hari H Di hari H Pas pulang itu tuh aku kasih tau Jadi aku cuman bisa bahasa Inggris Karena Denden belum ngerti Inggris Oke Jadi dia hanya nyaring-nyaring bawa bapak Bapak ini Siapa ditanggap polisi gitu Bapak diajak sama polisi Untuk ngobrol di kantor polisinya Di kantornya Ini kan rumah kita aku bilang gitu Di kantornya Jadi biarkan bapak disana Bertanggung jawab nih Bapak bikin kesalahan Tapi bapak bukan orang jahat loh Cuman yang bapak lakukan Itu tuh seneng sama satu barangnya Gak boleh dimiliki disini Ditanya gak sama anak-anak terutama Denden Apa gitu barangnya Denden gak nanya Tapi dia berasumsi Bahwa itu rokok Oh oke Jadi dia cuman bilang Aku udah bilang bapak itu Jangan rokok-rokok Rokok itu kutur Si bapak-bapak kecil ini ya Denden Aku biarin aja Pemahaman dia masih begitu Nah Drew udah tau Bahwa cannabis itu apa Bahwa dia adiktif Bahwa dia malah kemudian tau Apa namanya Bahwa sebenernya masih dipertentangkan Di negara lain itu sebenernya Gak apa-apa Tapi di Indonesia itu Boleh gitu Dan sebenernya kita bisa Kok gak pake juga gak apa-apa Sebenernya Aku pun merokok tidak Jadi dia bisa lihat gitu Apa-apa aja Yang sebenernya Boleh atau tidak Atau ada pilihan Yang kita bisa ambil gitu Sama seperti yang tadi aku bilang Misalnya Kebanyakan makan permen Itu juga kan gula Gak bagus Tapi kan kita bisa milih Kadang-kadang aku gak tahan Aku makan tuh permen Jadi Kesanggupan kita akan Melakukan satu hal Yang bahaya atau tidak Itu aku bilang Dan ini kan gak pernah dibayangin sebelumnya Pemirsa Sama sekali Siapa sih yang mau ngebayangin hal yang gak sedap Yang terjadi dalam hidup kita Ya gak sih? Terus sekarang Aku pribadi ya Sama Widi Dibilang deket Gak juga Dibilang jauh Saling tahu Tapi di hari H itu Terus terang saat itu Di hari yang bersama Shhh Pesawat lewat gak? Sudah cukup? Kayak banget gue udah jemput pesawat Di hari H itu Pagi-pagi pokoknya obrolan Aku sama Susan Bahtiar Sama Marcia Timothy Karena kan kita memang Jadi seperti keluarga deket nih Aku, Chacha, Susan, Widi, dan Mbak Imwong Karena kita terlibat dalam satu proyek Film bebas ya Widi ya Jadi pas dapet berita itu Gue mau telfon Widi Bingung gitu ya Takutnya disangga Sok empati Sok peduli Tapi Tapi paling gak bener loh Widi jujur aja Maksud gue disaat itu Kita semua ngerasa gini Wah ini gak bisa nih Kita harus Paling gak gini Orang yang kena musibah Yang paling dipengennya adalah Ditentermin Ya kan? Dan kita terutama gue Gak tau cara nentermin hati Lo mesti bilang gue tau Lo tuh udah ratunya Yang paling jago buat nentermin hati Enak aja Widi tuh kayaknya di mata kita tuh Terutama di mata gue kayaknya Yang paling adem Yang paling gampang nenterm gitu ya Cuman Gue menempatkan saat itu Kalo gue jadi Widi Belum tentu gue bisa Gitu loh gila Liat Liat Suami sendiri Maaf ya Widi Gitu Liat suami sendiri Harus Menghadapi situasi seperti itu Terus ada anak-anak Menurut gue yang paling berat itu adalah Keanak-anak ya Kalo ke laki kita bisa Misalnya gitu ya Bisa emosi gitu Anak-anak gitu Gue cuman gini Wah gila gue Gimana ya Dan keadaan itu kan Memang beneran lagi Aduh Lagi Seri raya Seri raya Dan emang gini loh Ya Aku tuh bercerita ini ya Baik dan buruknya Gak tau hasilnya dampaknya Tapi aku pengen jujur aja sih Sebenernya Yang menyakiti hati tuh Sebenernya Kalo ada anggapan-anggapan gitu Ini kok istri sendiri gak tau gitu kan Apalagi kayak Ada yang ya Kalo mau dilihat yang julit-julit Aku mengantisipasi sejak awal Jadi memang sejak awal Pak Dwi dibawa ke kantor polisi Itu kan ada jeda tuh Sampai ke hari pengumuman Secara publik Nah aku kalo mau ditanya Paling down itu pas kapan ya Paling hari pengumuman itu Aku udah bilang Anak-anak udah kasih tau kan Dia tau Terus dia gak gitu tau dampaknya kan Pelan-pelan aku kasih tau Jadi kayaknya mungkin salah satu hal yang bikin ku kuat itu Karena aku Selangkah demi selangkah gitu loh Tendi Aku jujur dulu ke anak-anak Baru aku jadi Oh iya abis ini apa ya Selangkah lagi Oh Kasih tau bahwa ini akan publik Orang-orang belum tau Pada saat kita udah tau Ya kan Begitu mau publik itu Gue gak bisa tidur Tendi Aduh Si ini besok ini Oh iya ini gue kasih tau duluan ya Jadi aku kasih tau duluan Beberapa teman-teman deket dulu Marah Orang tua gue bukan gak lo Oh Mamaku langsung dateng besoknya Adikku kebetulan hari itu Jadwalnya dia dateng Karena besok anakku ulang tahun Aku ajak ingat Jadi Druk ya Druk tanggal 27 nya ulang tahun Jadi Support Sistem aku kuat banget sih Tendi Jadi itu yang kuatin Widi juga Betul Jadi kalo ada orang yang DM bilang Pernah mengalami gajaran serupa Mereka malah bilang Mbak Sayang banget Saya tuh dulu gak punya Sistem Support yang kuat Malah dijauhi sama keluarga Bicara support ya Widi ya Siapa sih yang gak Gak pengen mensupport siapapun juga Apalagi teman yang Kita kenal Teman yang kita rasa dekat Termasuk lu gitu Cuman ya gak menyaka bahwa Di balik dukungan support tuh Mendapat reaksi luar biasa Netizen itu emang makan dasyat Lo the best netizen Bener-bener Men-support Widi dan keluarga Itu bukan berarti Menjadikan itu sebagai panutan Beda kan? Karena meng-highlight kata panutan Meng-highlight kata support Urusannya tuh jadi beda sebetulnya Jadi waktu itu Ada kesalahan ya Iya jadi waktu itu Aku memang memposting Memposting Fotomu Dan keluarga Oh macem-macem tuh Dibombarded Di IG-nya aku Dung-dung-dung Ada yang Karena aku cuma captionnya Semoga semua akan baik-baik aja Menurut aku tuh Dengan menyampaikan itu ya Untuk semuanya Iya dong Situasi yang diharapkan Sama-sama Widi Situasi yang diharapkan Terus dari sisi Widi-nya sendiri Sebagai istri Sebagai ibu Gila gue untuk ngurusin Ngadepin Tiga anak Memberikan menjelasan Sama tiga anak yang usianya Macem-macem Kan PR juga ya Wit Yang satu ngertinya gimana Yang satu gimana Yang satu gimana PR banget Dan kuncinya kan adalah Gimana caranya Supaya kita tetap bisa Menjadikan sosok bapanya Ini berharga buat anak-anak Iya dan memang berharga Iya gitu Dan bukan berarti kita men-support Bahwa Kalau yang salah itu harus kita Benerin Benerin bukan Tapi dari sosok ini Perempuan satu ini Menurut gue Iya gue belum tentu bisa support lu Loh Karena memang kan Orang juga Netizen ya Aku sekalian sambil ngomong gitu Bukan berarti aku Aku gak marah ya Bukan berarti aku gak malu Ya ada rasa malu lah Yang pengen musibah siapa sih Ya kan Wit Iya Gak ada Aku gak kebayang sama sekali Dan emang keadaannya Saat itu pun lagi Sulit Semua tuh mengalami kesulitan Yang beda-beda lah tingkatannya Aku rasa itu juga Mungkin netizen itu juga Mengungkapkan kekesalahan itu juga Karena mereka juga lagi stress juga Mereka jadi nyari-nyari cara Untuk mengungkapin Kestresannya dia Mungkin nah ini ada nih kasus ini Mungkin bisa begitu Bisa jadi gitu Tapi memang Aku tidak salahkan Karena memang Mas Dwi Berbuat kesalahan nih Dan ini memang melanggar hukum Gitu Jadi Nah cuman Kita nih kan gak salah gitu Maksudnya saya sama anak-anak ini kan Iya Juga Dua kali Tugasnya berat gitu Satu Menerima kenyataan Bahwa Orang yang kami puja Yang jadi pemimpin ini Kok ternyata Berbuat kesalahan yang menyakiti gitu Dan dampaknya itu tuh Mungkin Mungkin ya Kalau sampai hari ini sih ternyata Kok satu persatu tuh Ada jalan terang Tuhan pasti kan kasih jalan Iya banget Tapi saat itu kan dampaknya waduh gitu Jadi Gak usah Kamu menuliskan Dengan kata-kata kejam pun Aku udah merasakan kesedihan itu gitu Iya Dan gak ada yang mau Gak ada yang mau gitu Nah tapi tugas berat yang kedua adalah Bahwa Sebagai Manusia Yang lagi ada di pandemi ini Semuanya bertahan hidup Kita juga kan harus Ya Cara kasarnya Tendi Aku harus tetap dari kerja Iya dong Aku harus jadi kerja Nah ini Ngurusin ini juga kan bukan Tanpa uang Karena istilahnya ada Biaya yang keluar untuk Apa namanya Hidupan kita sehari-hari Biasanya ada Bapak Dwi Biasanya kami berdua Ini tinggal sendiri gitu Jadi Proses hukumnya berjalan Pidananya Nah Perdatanya gimana Nah Ini yang mungkin Banyak teman-teman di media sosial Juga gak paham dampaknya gitu Jadi kalau sampai Publik Apa ya Menyerang kita sedemikian itu Aku rasa Ya Karena mereka gak paham bahwa Kehancurannya makin parah gitu Terutama mental ya Witt Secara mental Dan secara Nama aku karakternya dibunuh banget gitu Jadi maksudnya Tolong deh Ini kan udah kesusahan Aku berusaha untuk Membiarkan proses hukum berjalan dengan baik Itu perlu kekuatan mental Tapi kan Untuk berjalan Aku juga perlu kerjaan nih Kalau sampai Enggak fokus kepada masalah Tapi akhirnya Malah Mengakibatkan kehancuran yang Lebih luas Ya adalah Menyalahkan akulah Menyalahkan ke situasi Kayaknya gak nolong gitu Jadi aku hargai banget Teman-teman Yang mendukung dari Bikin postingan seperti Tandy Teman-teman gang bebas Thank you banget Semua support Yang tau gitu Bahwa Ini sebenernya Masalah hukum Di Indonesia gitu Dan yang DM Yang sambil Support Dan supportnya gak sekali Besok Gimana Witt Apa kabar Oh my god Gue bisa nangis Gak tak apa Witt Kan gak akan pernah Bisa berhenti ya Maksud gue gini loh Kalaupun misalnya Kita punya musibah Bukan berarti di hari itu Kita keluar air mata Terus selesai Ya kan Dan gak Sah-sah aja sih Witt Namanya orang Makasih ibu kue dukungannya Karena itu yang bikin aku kuat juga Dan Anak-anak sih ya Bener-bener anak-anak ini tuh Bisa ketawa-ketawa aja Terus Ternyata Nah kalo aku lagi nangis Lagi down Nangis gitu Mereka datang tuh Jadi gak Lo kalo sedih Lagi pengen Sesek kan Kalo sesek dateng kan Kita gak bisa undang Gak bisa atur ya Witt Awas belomata Cepet gue Itu Lo biarin anak-anak tau Aku Supaya mereka maku Dari dulu sih Sebentar gue bisa punya magic Tisu Nah Em Bagus Ya kan Shay Witt gimana Kalo lagi down Denden yang paling langsung meluk Itu ajaib banget gitu Kayaknya ya mungkin dari dulu Sampai kalo aku nih Kita kan sering kerja bareng Sekeluarga gitu Nanti Kak Salah apa gitu Kayaknya kita tuh bareng-bareng Ngatasin gitu sama-sama Kalo lagi sabar emang gue ngasih taunya sabar Tapi kalo lagi snap Iya itu Itu yang pengen Kan Seperti lah ya kayak perempuan ya Ibu ada aja ya Kita kan kalo di luar tampak seperti Oke Gak ada apa-apa Anda bisa diatur Iya 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 Apa yang lu lakukan? Tone up? Volume suara? Atau? Karena aku liat Crew-crew itu kan pasti punya Batas waktu gitu Jadi sebenernya Diantisipasinya sebelum Pokoknya sebelum shooting Aku kasih tau Tolong dengerin omnya Nanti gini-gini Karena kalo kamu gak dengerin shootingnya lama Nanti kamu gak bisa dapet Misalnya apa Setelah shooting biasanya mereka mau jajaran apa gitu Sebelumnya diantisipasi Nah Pada saat shooting Tetep Ya kan Nah yaudah kadang-kadang aku Naik tuh lah ya Naik beat time gitu Jadi mereka tau Apa yang keluar? Suara keras? Stop? Oh iya langsung stop Oke Jadi mau ini gak? Iya oke Ya udah sekarang ini Pokoknya sesingkat mungkin Karena kalo panjang lebar Akhirnya mereka gak fokus tuh Intinya stop Oke jangan berantem Yuk Apa kalimatnya inget? Ini ya ulang Ulang Lebih fokus ke situ biasanya Cepet tuh nanti Nah ketika masalah Suara lo kalo lagi Boah ih Melegak juga ya suara bisa Melegak Mukanya yang galak itu aku deh Nah mas Dwi tuh malah orang yang sabar Melalui masalah ini nih Mereka tuh anak-anak udah cukup terlatih deh Kayaknya Tendi Dia tau ibu bapaknya tuh beneran manusia lah gitu Maksudnya yang... Kita kan gak pernah berpura-pura Kalo kita lagi ribut pun Aku misalnya mas Dwi lagi ada... Apa namanya? Argumentasi, debat gitu ya di depan mereka juga kok Mereka tau problem solvingnya Kayaknya itu Jadinya dicil-nicil mereka tau ibu bapaknya juga memang seperti apa gitu Dan di momen yang seperti ini Lo gak nutupin diri lo di saat lo lagi dam Lo nangis, lo drop Anak-anak itu malah Lo biarkan untuk melukin lo Justru lo sengaja itu Bukan membuat mereka jadi tambah terpuruk Tapi biar saling nguatin Sebenernya itu yang aku maksud tadi Kayaknya gue sebenernya orang tercenging Sebenernya gitu Tapi karena ngeliat mereka itu Anak-anak tuh kalo orang bilang tuh Anak-anak jangan tau Karena dia kayaknya mungkin dianggap anak-anak itu lemah Gitu-gitu tuh kuat Anak-anak lemah Terbalik kalo menurut gue Dia yang kuat Kita ini yang lemah Iya sih Terus dia yang pintar Kitanya belajar diri mereka Nah aku liat mereka mau phone-nya cepet banget Nanti Nangis gak nyampe 5 menit Bercanda lagi Terus aku pikir Iya juga ya Kalo sampe akunya terpuruk Sedih banget Gue gimana bisa kerja Gimana bisa bangkit Anak-anak sampe detik ini taunya Dwi gimana Sekarang sudah Jadi Drew yang selalu nanya update nya Gimana any good news gitu Jadi misalnya perjalanan pidananya bapaknya seperti apa Oh bapak Alhamdulillah Bapak itu udah masuk ke rehabilitasi Jadi mas Yang kita khawatirkan bahwa Ada keterlibatan bapak Sama Komplotan pengedar ini Ini udah tidak ada Karena kesalahan yang bapak lakukan itu Sebatas bapak itu menggunakan satu barang yang tidak boleh Jadi Good news nya Kayaknya menurut aku sih perlu Karena dia akan nanya terus loh Kalo aku gak kasih tau Jadi dengan Dia malah mungkin cari tau ke yang lain Iya Daripada dicari tau ke yang lain Ya Widi Betul Good news nya adalah bapak direhab Jadi Gak ada jail Tapi kerehabilitasi Itu kan harus disyukuri ya Iya Terang Bukan karena sosok artis ya Jadi makanya harus rehab Karena kan terkadang orang suka Iya Karena lu public figure Karena lu artis Makanya lu boleh direhab Gak juga Karena proses hukumnya berjalan Iya Setelah diperiksa lagi buktinya Dan segalanya gitu Jadi Itu Aku udah gak bisa kotak-katik Nah itu hanya Kita nunggu aja gitu Nah Kita syukuri aja dari sekarang rehabilitasi Nah Lalu itu perjalanan perdananya Eh pidananya Nah tip Nah perdatanya nih kan ada Jadi ada beberapa kerjasama Kami dengan beberapa klien-klien Nah itu kan juga harus diberesin Pasti ada yang terdampak Ada yang enggak Nah aku sejujurnya masih Masih ini nih Masih proses Nah Ini yang aku Sedang Minta Usaha Dari teman-teman juga Atau mungkin dari Netizen yang sebelumnya Melihat ini Hanya satu arah gitu ya Bahwa Allah nih artis Allah yang mau dia pakai gitu Tolong pahami Bahwa ini masalahnya lebih Luas lagi Lebih luas Karena Kami juga pengen menjaga kerjasama dengan baik Klien-klien kerjasama ini gitu Dan aku berharap Mereka menyadari bahwa masih ada aku Masih ada aku Aku membangun karirku dari dulu tuh Aduh Gitu ya kayak Aku sedihnya tuh adalah Bahwa jangan sampai Nila setitik Ya rusak susu sebelah gak gitu Kita lihat fokusnya Itu kepikiran itu juga sih Anak-anak itu sedemikian patuh dan rapi dan lain sebagainya Terus dengan ada emosi bagai gini Ya Cute gak sih Wit? Maksud gue Lu dengan keluarga yang cakep Iya Mencari sempurna gak ada apa-apa Tau udah des Ada kayak begini Tuhan tuh punya cara grande ya Yang saat ini gue mungkin masih bertanya-tanya Kenapa sih gini sama Tuhan Kayaknya gue gak pernah melanggar peraturan gitu ya Nah tapi punya cara grande ya Akhirnya gue Iya ya Orang bilang tuh Emang orang tuh gak boleh Rencana-rencana Toto-toto terlalu gimana gitu kali Emang mungkin ini kayak Caranya Tuhan nyeimbangin kali Bahwa gue sebenernya Bikin Justru Apa kurang memberi perhatian Itu kan ada introspeksi gitu Lu galak gak sih? Tipe istri yang galak gak sih? Nah makanya Aku tuh Belakangan lagi Justru lagi gak terlalu galak Berarti ibu agak galak Memang galak Mas 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 kau Yang lain juga merasa Oh Widi tuh galak juga Emang galak Orang ngapain gue mula yang galak Itu sedih banget Orang-orang terdekat ku tau aku galak banget Galak kayak gimana sih? Konteks arti Widi itu galak di rumah Widi itu suka jadi korban Itu Eh baru loh Baru loh gue denger disini Widi jadi korban Bener Eh Mas Dwi jadi korban Dwi Iya Karena dia orangnya santai Dan ini yang aku gak bisa gantiin Ini saat dia lagi gak ada bersama kami disini Aku gak bisa gantiin Dia tuh bisa main itu tulus banget sama anak-anak Karena emang dia ada gelombang ya kali ya Iya Dia bisa langsung nyemplung gitu Ke kolam berenang Onak-onaknya langsung Waaaah ikut Iya Jadi Mas Dwi ini nih kayak Nyeimbangin keseriusan Keteraturan yang aku ini gitu Nah dengan adanya musibah ini Gue tuh kayak Ini emang Istilah katanya Instagram atau apa Algoritmanya itu lagi kayak diubah gitu loh Iya sih Mungkin introspeksi di akunya Mungkin ya Mas Dwi nya juga jadinya Tadi baru ketemu kan di RSKU Terus kita baru Ini yang keberapa? Pertemuan yang keberapa? Kedua Di RSKU ini kedua Jadi dari awal dia dateng Aku eh dari awal dari Polres ke rehabilitasi aku hadir Terus Tadi ini gak kebanyakan pasannya Iya sih Wah waktu aku ke Polres tuh teh Aku tuh masih marah banget Tapi aku pikir aku harus dukung dia Tapi aku marah Tapi aku harus dukung dia gimana gitu Jadi rasanya Iya Ada dua Bergumulan disini Bener Bergumulan banget Aku tulis aja semua yang gue kesel-kesel Yang kayaknya gak akan bisa gue tumpahkan siapa pun Ya kan biar gimana juga Antara kita berdua lah gitu Nulis Nulis surat gitu Iya itu sekuatnya sendiri Karena kan gak bisa ketemu private kan Atau ketelatan Mereka di ruangan bareng-bareng sama orang tuh Untuk gitu Wah pokoknya Marahnya Widih Keselnya Widih Kamu tuangin disitu Tuangin semuanya Gitu Karena Ya udah Tapi aku lihat Aku Kasih tau dia Dia bisa baca gitu Bahwa Aku ada disini untuk kamu Kita semua dukung kamu Tapi Saat ini memang saat yang Bukan saat yang baik-baik saja Nah ini juga Anak-anak juga Ada yang bilang gitu Aduh Mbak Widuh kok bisa sih Bikin ini semuanya Jadi tetep ceria segala macem Lo enggak Anak-anak tau kok ini Kita lagi gak baik-baik aja Tapi Gak baik-baik aja juga Bukan berarti harus ditunjukin Gak baik-baiknya terus Iya Gak baik-baik aja Ini gak imbang ini Bapaknya gak ada Ini Mamanya tuh setiap hari tuh lagi mikir Besok Kerjaannya apa ya Apa nih Kita harus bayar ini segala macem gitu Tapi kan harus di Dijalani gitu Jadi aku berusaha Menyemangati diri sendiri gitu Jadi saat Di Polaris pertama Itu yang paling gak enak tuh Begitu ke RSKO yang pertama Udah lebih lega ya Karena udah dapet Jalan terang Bisa dirawat Yang penting sembuh Nah yang tadi Agak memanas sedikit Karena kami lagi Bagaimana caranya Menyemangati dia Jadi aku juga harus Jujur sama diri sendiri Jangan sok baik Jangan sok kuat Aku bilang sama dia Aku boleh marah ya Tapi Di sisi lain ini Aku bersyukur gitu Kamunya sehat Yang penting kan utamanya Di sehat disitu Dan ikhlas Jadi Dia nyuci baju sendiri Karena aku bilang Jauh pak Kalau aku mesti ambil baju-baju kotor itu Ongkosnya Ya dong Bu gue harus Realitanya Berjarah Bensinnya aja gimana gitu Dan Dalam pandemi Corona ini Gampang keluar rumah juga Gak boleh visit Visit itu gak boleh Kalau bisa video call gitu Terus Soal makanan Maaf ya pak Aku gak bisa kirim-kirim Terlalu sering gitu Makanannya kita juga harus pikir Ya kan Segala budget apa segala macam Malu dipakas kan Pasti Itu satu Terus Kadang ikhlas dia tuh Kayak Oh iya iya aku ikhlas kok Aku ikhlasnya sini gitu Walaupun aku tahu itu bukan tempatnya dia Ya ampun Kalau aku lewat tempat itu Dulu sama dia Kita ledek-ledek Aduh disitu Dukah disitu Dukah disini Gue tuh yang Oh my god Now we end up Being here Apapah wait Jadi kan maksudnya Gila sebulan yang lalu Belum ada apa-apa Tapi Betapa besar gitu Dampaknya ketika waktu itu gitu Nah Nah Akhirnya aku Aku harus berbagi ini Tendi Aku juga pengen ini Jadi bahan pelajaran buat orang gitu Jangan mudah cari jalan pintasnya gitu Misalkan Bawaannya tuh kayak Aduh 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 minta tolong deh ke sini Minta tolong deh Kalau mau tahu Yuk kita hadapin gimana Sebisa mungkin kita hadapin ini Kayak misalnya dari sisi aku sebagai istri loh Aku ini Gak usah lagi di public figure Seorang istri aja Yang masih berdaya Masih sehat itu Kita bisa cari jalan keluar lah Jual lah gak pake apa gitu kan ya Apalagi kan aku masih punya karir nih istilahnya Berarti kan aku bersyukur banget Gila gue bersyukur Gue tuh punya etos kerja yang Yang gue bilang tadi Kalau di sisi jeleknya galak Tapi di sisi lainnya Gue tuh kuat ya ternyata Gue tuh bolak-balik bilang sama nyokap gue Mama kasih ya Makasih ya Karena aku merasa Upbringingnya Mama aku tuh Ada Wah Teruji gitu disini gitu Bahwa Teteh kuat ya Teteh kuat bisa Gitu Tadi ngobrol sama mama juga Kita atur-atur Mak gimana ya ma Ditip Kalau ada Mak aku kan lebih deket Misalnya Nah gitu Mak kalau ini Kita bisa Kita bisa Gede makanan Gemas dui Tapi dengan cara yang lebih Yang sesuai sama kesanggupan kita gitu Ya aku tuh Salutnya mama Adikku Adik getarku Yang bolak-balik ngurusin waktu diporesi itu Asam badan gitu semuanya Temen-temen deket aku support semua gitu Walaupun tahu Ya rezikonya kayak tadi Diserang Reaksi yang Gak disang-sang Tapi memang Ya itu harus dihadapin Jadi aku sekarang Kalau ditanya gimana Wid Wah Syukurlah Ada jalan terang dari mana pun Tapi Ya tetep aja Aku bilang ada 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 Setiap hari ada Reaksi lain Dari misalnya pihak lain Gitu Jadi itu Pas satu persatu lagi Dengan lain Iya iya banget Dan ini kan juga Bukan cuma Widinya aja yang bisa dikuatin ya Tapi kan ya Balik lagi tadi Keluarga Terus kepercayaan Parah Klien-klien dalam Pekerjaan-pekerjaan Di proyek kedepan Itu kan juga PR banget Untuk bisa Dan kami punya beberapa Plan yang memang udah separoh Jalan Tinggal dilanjutin lagi Nah ini Akhirnya aku bikin Kan anak-anak tetep Dengan jadwal Tual itu Misalnya Mau ada Real single di Tandy Enak-anak ini kan Emang lagi Sebelumnya Bermusik nih Mereka bertiga ini Jadi ada Temen yang memang Nulisin lagu Kerjasama sama aku Gitu ya Untuk bisa Akhirnya Bikin mereka tuh Lagunya ini buat mereka Setelah sebelumnya kan Bauin lagu logo orang Gitu Nah itu tuh udah separoh jalan Udah sempet rekaman Tapi Secara musik belum komplit Nah Alhamdulillah selangkah demi langkah Justru pada saat Kasus ini berjalan Aku Dipermudah gitu Tiba-tiba Oh udah jadi ini musiknya Terus nanti ada Terus Kami bikin sesi foto kan Waktu hari Berapa gitu Hari keberapa Aku hampir lupa Tetep Jadi anak-anak tuh Namanya syuting tuh Hampir tiap hari ya Terus tiba-tiba Karena kasus ini tiba-tiba Berhenti tuh kan Kayaknya Iya Dan emang Karena emang kita udah harus Punya jadwal Tapi semua mungkin prihatin Tim kerja ku juga Kayak hold semuanya gitu Padahal sebenernya Apa-apa jalan aja Aku sama Bitri juga lagi bikin konten musik sama-sama Udah ada dua Belum ditayangin Eh keluarin aja Karena itu yang membuat aku ngerasa hidup gitu Mau ya sebagai penyanyi Kesenangannya ya dinyanyi Sebagai ibu Kesenangannya dia ngeliat Anaknya tetep masih bisa Berkreasi Gitu gitu Jadi ini yang aku lagi Pastikan Bisa jalan Walaupun Bukan mau ngejampingkan Bahwa ini lagi prihatin Aku lagi support suamiku Tapi maksud aku Bisa berjalan kok Pagi-pagi ambil rapat Jam segini Dian-dian sama konseling Ketemu sama dokter Dan ngobrol sama suami Kita berdiskusi Terus Sore Kita ketemuan Maksudnya Diatur Semuanya diatur Wid Kan gak bisa dihindari ya Anak-anak ini kan Pasti berhubungan banget Dengan sosial media Iya Meskipun anak-anak gak pegang Telefon pribadi Tapi kan paling gak Kayak Mas dulu kan mau gak mau Dia punya laptop Untuk ada proyeknya Dan lain sebagainya Pernah kepikiran gak sih sama Widi Aduh kalau anak-anak ini Harus menghadapi pertanyaan Dari sesama temen-temen Iya Oh sudah Itu kan paling gak Gak mungkin gak kan Namanya anak-anak kan Polos ya Pasti mereka denger Mereka lihat Kalau ibunya mungkin ada yang rumpi Kita gak tau ya Barangkali Penyampainya jadi beda Itu ada yang Udah lakuin belum ke anak-anak? Jadi pada saat itu Semua publik Aku udah persiapin Gitu Ini semua kan udah tau Beritanya bapak Bahkan banyak beritanya yang bisa Tersebar macem-macem Kita semua udah tau Aku udah ceritain kamu Masalahnya itu yang harus kamu percaya Ya karena aku gak pernah bohong sama kalian Kalau mau tanya apa-apa Tanya sama ibu Plus kalau kalian sedih Kalian marah Apa Kamu ngomong Daripada ngomongnya ke orang lain Nanti malah gak Mereka reaksinya bisa mungkin Kemana-mana Tapi aku bilang But If you want to share it with your trusted friends It's okay Karena itu kan haknya dia dong Ya dia ngerasa aman Atau nyaman cerita ke temen deketnya Atau apa Iya Aku bilang gak apa-apa Nah di hari itu tuh Aku Ada satu handphone yang memang aku sering pinjemin Itu handphone bapaknya sih Yang Buat mereka bisa komunikasi sama temen-temen ya Itu aku udah liat ada beberapa Masuk gitu Drew Is that true Gitu-gitu Dua temen-temennya Nah ini kan sesuai dugaan aku ya Untungnya Temen-temen pasti akan banyak Iya Widuri juga sama Jadi kan Sama handphonenya Tapi ntar dari temennya Widuri gitu Iya Widuri I got the news Gitu Tapi anak-anak itu ketika udah tau Dia Ibu Aku gak usah jawab Gapapa kan Ya gak apa-apa Sama aku juga Aku bilang gitu Jadi Jadi hari itu bener-bener Wah gila Ya aku nangis berapa kali Tapi sok kuat juga Tapi tuh setelah ketawa-ketawa Kita nyanyi-nyanyi Tapi tuh setelah Lihat handphone juga gue gatel Pengen Pengen cek Apa Pengen segala macam Terus Tapi terus ada Kabar dari tim pengacara juga Mbak Wah syukurlah tadi Mas Dwi Lega banget Katanya dia Rasanya Aku kan tanya pas Ke RSKU gitu Ya ampun yang Kok gak Habis Press-release Kayaknya Ada satu momen Mas Dwi itu bisa ngomong di handphonenya pengacara tuh Disitu Dia Nak Semuanya sudah tahu Kita bawa seneng aja ya Bapak udah lega Dwi bilang gitu Di video call Waktu itu video call Pakai video callnya pengacara Jadi Ya udah jadi Hai Bapak Udah gitu Hai Bapak Karena berita-berita yang penting Bapaknya bilang udah lega Kita bawa seneng aja ya Jangan sedih-sedih Gitu Bapak kapan pulang sih gitu Ada ga? Dendenin deh Bapak kapan pulang Gitu Pokoknya segera Berdoain aja Bapak disini sehat terus Sembuh Bapak udah berinding rokok loh Gitu Bapak gini-gini Terakhir aja aku ke RSKU Aku pesen kopi Dia gini Ngapain sih kamu kopi-kopi Sok ya Dia langsung beropi Bagus lah kalo misalnya bisa begitu Syukurlah Iya Dan ga gampang ya Maksudnya kenapa kita ngobrol disini Misalnya bisa sampe ada di Youtubenya Indy Kenapa pengen ketemu sama Widi Makasih Karena support itu kan bisa Berupa dan berwujud Apapun juga ya Widiya Tapi Dengan ngeliat Widi asli Langsung kesini Pertama kali nih Gue ke rumahnya Widi ya Terus liat Widi Tadi pas liat tuh kayak Udah pengen peluk tapi bingung Tapi Cuma pengen liat nih Anak gue pengen liat matanya nih Maksudnya Ibu Istri Mesti bakanya begini Lo masih harus senyum ketemu temen Gitu kan ga gampang ya Widi Tapi Apalagi ngeliat tiga anak-anak yang Variasi usianya juga Mesti ada perbedaan Bener Nge-treat mereka gitu Ga gampang banget ya Di antara mereka bertiga yang bang banget Sangat sensitif banget sama kasus ini Siapa Widi? Drew sih Dia bilang Mas yang paling besar Iya Yang paling besar Jadi dia tuh diep Nangis Udah Aku pikir move on Tapi aku yakin engga Jadi Setiap malam komunikasi aku pancing Are you mad? Are you embarrassed? Maksudnya Ya karena dia di sekolahnya Bahasa Inggris ya Bo Jadinya gitu ngomongnya Terus dia gini Ga gue ga akan bahas itu Tenang aja Lo kan paling bawel soal itu Iya Tenang aja liat orang Indonesia Bahasa Inggrisnya jago Lanjut gitu Dia bilang Iya Dia bilang Dia mengaku dia malu Dan dia Pada saat awal-awal sekolah Zoom tuh Dia menghindari tuh Wah malu Jadi ketika dia Mau lagi dia ajak Zoom Gapapa biar nangis-nangis Ada orang disitu Latar belakang tentang Drew Waduh makin kenceng nangis Itu bukan anak Allah ya Bukan Bukan anakku juga Maaf Jadi Drew itu mengaku dia Geberatan ikut Zoom sekolah Dan aku bilang gurunya Gurunya langsung pengertian Dari sekolah aljabar juga bener-bener dateng kesini Apa yang bisa kami dukung Jadilah biar dramatis ga apa-apa Bo Jadi itu yang menguatkan aku juga Nah dukungan sekolahnya Begitu ada ibu wucu dari aljabar dateng langsung Dan merangkul anak-anak itu Itu kayaknya mereka langsung percaya diri lagi Dapat support ya Dapat support Jadi mereka kayak Ha? Ibu wucu makan rumah Iya Dateng Terus dia gitu bawain buku Lalu nanya Gimana perasaannya Gitu Bahkan dia bisa cerita Drew tuh Pendapatnya dia tentang bapaknya Dalam situasi ini seperti apa Terus aku biarkan Jadi itu yang aku Aku tuh seneng Untungnya langkah awal ini tuh Aku jujur Karena kalo aku tutupin Soalnya gue merasa Let me take care of you guys Kamu ga boleh Kamu harus netral Dari yang jelek-jelek tuh Kayaknya gue ga akan sanggup sih Gitu Tapi itu Keluar dengan sendirinya ya Wit Masa kan Apakah lu ga punya Masa gini Ga ada planning bahwa akan ngebentuk Cara dijikan anak Jadi itu udah keluar sendiri ya Gimana cara ke anak-anak Kayak gitu Terus anak-anak juga mungkin Ngeliat ibunya juga mampu Untuk buka Buka celah Supaya bisa terbuka sama Widi Widi juga ga Terutus sama anak-anak Gitu Bahwa apa adanya Memang keadanya Dwi Begitu aja gitu Sama Ya itu dia tadi Yang paling berat itu adalah Gimana caranya supaya ini anak-anak ga ketrigger Dengan Reaksi-reaksi orang Reaksi orang Terutama temen-temen Di usianya itu gitu kan Sampai hari keberapa Dia gini Ibu Aku boleh ga? Nah itu aku pancing kan Kamu mau share sama siapapun Boleh tapi Kamu pilih Yang terpercaya temen mau Oke Terus aku kompakan sama ibunya Ketika udah sounding Dia ke sounding Aku mau Si A gitu Oke Gue ngomong sama ibunya Hei Ya gapapa ya Ini ngomong cerita sama Drew Gini-gini Ya wait gapapa Terus aku senengnya Temen-temen juga langsung sigap gitu Tapi dia bilang Bu mau baca ga? Nih aku tadi chat Akhirnya aku cerita sama si A Nah baru tadi Ibu akhirnya aku cerita juga sama si B Gitu Jadi Oh Aku seneng gitu Dia tau Bahwa kalo ga sanggup Ga langsung kurat-kurat kuat Dia juga bisa cerita Dan aku senengnya komunikasi itu terbuka Termasuk ketika Aku tuh masih kesel Masih menyiapkan apa Ya aku bilang aja sama dia Aku tuh kecewa loh Drew Karena aku masih ngebayangin Kenapa ya kita kayak gini Kemarin backpack aja ya Drew Gitu Jadi Emang ga ada lagi kan Setiap malem kan sama mereka Jadi Aku juga jadi kelepasan ngomong Iya Terus dia cuma nganggup Kamu sama ga kayak ibu Pengen ga kita balik lagi ke yang kemarin Iya gitu Ga bisa dipukiri gitu Wih kan Dari gue pribadi gitu kan Ngeliat dan nilai Widi itu kan Luarga yang Ga pernah Mislek Istilahnya Ngedidik anak-anak kayaknya Semuanya happy banget Anak-anak semua pada Diluar sana pada banyak handphone Widi masih Keseharian Masih ngajak mereka bermain Mau warnai lah Gambar lah Nyanyi lah Apalah Kayaknya padat gitu Dengan kehidupan yang ga berhubungan dengan Teknologi ya gadget apa segala macem Pernah ngerasa Ga tau mesti ngapain lagi ga Sama anak-anak Karena kan setiap hari Sebenernya kegiatan kalian kan Udah sangat Sangat padat dan nyenenginnya Apalagi ada duit dulu kan Mungkin lebih seru Berenang lah Apalah nyanyi lah Apa gitu Nah sekarang pikiran ga Takut gini Besok gua takut Blow on deh Ngapain sama anak-anak Apa ga sih pikiran gitu Nah Ada hari-hari Apalagi lagi pandemi gini kan Yang di rumah aja Lagi liburan pula gitu Ada hari-hari Aku bilang mereka Boleh ga aku Di tempat tidur aja Gitu Karena tuh gua lagi lemes banget Terus Akhirnya Mereka tau Oke gitu Ntar balik lagi Biasanya Den-Den kan Yang paling pertama keluar Kan aku Ayo kita sarapan dulu Abis ini apa-apa Kok ibunya di rumah Di tempat tidur aja Ya udah mereka sih main Ntar tiba-tiba Naik ke atas lagi Ibu belum bangun Gitu Ada Bener-bener yang Ya udah gue di tempat tidur aja Dan lo ngomong sama mereka Ngomong Aku sorry ya Gini-gini Nah Tapi udah mulai semingguan ini Ketika Ada beberapa pekerjaan Tawaran pekerjaan ada Kayaknya aku udah harus Bangkitin semangat lagi gitu Ini ya yang agak berat Meninggalkan anak-anak di rumah Saat pandemi gini Dan gue juga harus keluar Tuh kan kita juga Iya lah Di mana-mana Anak-anak mulai libur pula Iya gitu Jadi Tapi aku pikir ya udah Ini adalah salah satu jalan keluar Aku dari masalah ini Ketika ada pemasukan lagi Dikit-dikit Apa juga gue sikat ya Tendi sekarang Istilahnya Ada penawaran apa Ketika dulu Masih bisa ada kemewahan Untuk memilih Kayaknya kalau Harus ninggalin anak sekian jam gini Aku nggak bisa Karena Ya Si Kuncennya anak-anak Kayak eke Gitu Iya Kalau nggak ada lah siapa lagi ya Iya Ada mbak misalnya Tapi mbak ini Nggak akan mungkin bisa galak Kuncinya eke tuh galak Kayaknya emang jadi ibu Itu harus galak ya Baru anak-anaknya tuh Di atas galak Kalau kita semua Kalau sore kita nggak nyampe Do tinggi Anak kayaknya nggak denger deh Nah ini yang aku harus Relakan Ya udah Ini udah waktunya Nggak ada mas duit Tapi intinya aku Bercukur banget Dapet kerjaan Apapun seberat itu Yang gue sanggup Gue keluar rumah Jadi kemarin Mesti ngapain Terus besok nih Kemigus ada Jadi Kalau ditanya Ada nggak Bener-bener nggak bisa Ngapain Mau ngapain Itu tuh Dikasur aja Terus ya Malet handphone terus Karena yang Makin Nggak mau Tahu Dunia luar Makin gue cari-cari Ini emang anak Beritanya aku nggak ada lagi Jadi aku Belum Pas postingan Gue udah mulai stress Aduh Ya itu kita tuh Jebakannya itu Kalau mau dibilang hikmah Hikmah Kadang-kadang gue udah nggak bisa lihat hikmahnya lagi Kalau kita udah Gatel pengen Cari yang jelek-jeleknya Terus jadi takut Besok tuh Kayak tadi Teni tanya Pernah nggak Besok tuh khawatir Gini-gini Wah iya tuh malem-malem Bisa ngabis tidur tuh Bikinin gitu Tapi Sekelise ini ya Memang kalau ada orang-orang bilang bahwa Ih nanti pelan-pelan Tau-tau lu sampai situ aja Udah selesai masalahnya Nah aku cuman itu aja Selangkah Demi selangkah Udah gitu Iya Apalagi ya Ini kan Widuri baru uang tahun ya Yang ke-10 ya Si gadis ini Dia pengen apa sih? Pernah nyeletuk nggak ngomong ke Widi? Tanpa Widi tanya? Pernah Apakah dia gambar Atau nyanyi Aw dia sih mah Ceriaan sih anaknya Iya Tadi pas gue dapet juga dia cekakit Oh gitu Dia Dan dia tau Papanya itu Nggak di Nggak di sel gitu Dia tau Apalagi setelah dia tau Papanya tuh lagi mau sembuh Bapaknya gitu Apa yang dia pengen ya Kemarin Aku pengen Berenang lagi bareng bapaknya Karena dia tau Di ulang tahun itu Biasanya ritual yang selalu dilakuin Apabila Berdoa bersama kan Abis Berarti ada miss Ilangan Iya Yang momen ini Berdoa bersama Terus Waktu itu ada titipan Selamat ulang tahun juga Dari bapaknya Dia senang Apa titipannya? Ulang ucapan Selamat ulang tahun Oh oke Dia senang Terus Mbak mau nggak Dia tuh selalu senang Kalau bapaknya bikin apa gitu Dan itu yang bikin ku haru gitu Bahwa Ya idolanya kata bapaknya Karena emang nggak bisa bohong ya Yang udah ditanam sama Mas Dwi kemarin Beda sama yang ku tanam tuh ya Berkembangnya juga beda di hatinya Bapak sama ibu ya Iya gitu Jadi emang Itu mengharukan Ketika bapak Aku pikir takutnya Kan kita kawatir-kawatirnya jelek-jelek ya Iya Kawatirnya entar Udah sebelah sama bapaknya Dia gimana gitu Eh Enggak sih Jadi Tetap jadi yang dirindukan Paling dirindukan Walaupun bercandaannya garing Walaupun ngeselin Tapi kangen di situ Sosoknya beja Gitu Dwi kasih apa Buat Widuri? Dia tuh membuat Aku dapat laporan dari yang jaga DRSKO nya Dia lukis Dia gambar Terus dia dapat Dia tuh Menggambar sesuatu Buat Widuri Kemudian difotoin gitu Buat Widuri Gak boleh liat ya Lukis Terlalu lukisan Lukisan Dwi sama Widuri Kayaknya Iya Seinget aku sih Itu gambarannya dia Nanti aku kasih fotonya deh Gitu Gak ada yang pernah menyangka ya Bahwa Hal itu Bisa terjadi pada Dan seketika gitu ya Dalam waktu Iya Itu yang bikin kita Hah? Widi? Kok bisa? Loh? Kenapa? Itu kan semua pasti pertanyaan yang Dan ditanya disini beda Disini beda Terus aku pikir ya Kayaknya gue gak usah Akomodir Iya Makanya intinya pada saat itu Yang kita dan Aku pribadi lakuin adalah Yang pengen kita Bikin adalah Supaya Widi ya Bisa kuat Dan kita tahu Widi tuh jauh kuat Dari yang kita kira gitu Maksudnya buat anak-anak Gila mungkin belum tentu Gue Atau juga mungkin temen-temen yang lain Jangan cantik Jangan cantik Tapi kan palingnya dengan ngobrol gini Bisa share sama semuanya Bahwa Memang keadaan tidak baik-baik aja sebetulnya Gak apa juga Iya Tapi ya Yang paling penting yang kita lihat disini Adalah Widi Juga sama Seperti manusia lain Down Brok Kadang kehilangan Kemampuan untuk mikir Musi gimana Gitu kan Tapi ya Ternyata kuncinya yang tadi Kalau disimak Ya dia deket banget Untuk bisa bercerita Dan Merangkul anak-anaknya Supaya anak-anaknya tuh gak ada Gak ada tirai Gak ada yang ditutupi Dan berharap semoga semuanya Akan selalu baik-baik aja ya Widi Iya Ini gak selamanya Dulu juga sempat ngomong Dia tulis surat Nanti aku akan Kasih tau Teddy Nanti kita bisa Kasih fotonya Karena aku Pengen gitu Maksudnya Ini itu kan Mahal ya Ini pelajaran mahal Jadi jangan sampai Dialami sendiri Ya ini Bener-bener Cuman ini yang bisa aku bagi gitu Gak punya uang Untuk dibagi ya saat ini Tapi pengalaman ini Yang kecil-kecil Detil itu mudah-mudahan Ada manfaatnya Kalau kata dulu bilang Bapak aku Aku harap ini tidak selamanya Dia bilang Kita tidak selamanya Berpisah Kita akan ketemu lagi Kita kumpul lagi Seneng lagi gitu Bener juga Emang sedihnya Jangan selamanya gitu Jadi mudah-mudahan Masjidnya Amin Lama sih lu bisa ketemu Dwi Kalau Nengok pesan Ada ritual yang pastinya Dari RSKO nya Dikasih tau Karena lagi pandemi ini Malah gak boleh visit Jadi sebisa mungkin Kalau gak penting-penting amat Bisa video call Jadi dapat di atas Kalau gak salah Oke sama anak-anak Sama anak-anak Ya jadi misalnya seminggu Itu sekali Sebenarnya kayaknya bisa Karena kalau kata dokternya Dia yang mengamati Kadang-kadang gak semuanya Bisa Bisa Apa Teratasi dengan video call Sibuk Misalkan Dia mau lukis itu tadi Atau dia mau nulis Jadi mereka berusaha juga Mengakomodir secara psikologis Jadi bapaknya Yang biasanya dekat sama anak-anaknya Apa yang bisa membuat dia Termotivasi untuk tetap ikut Program-program Rehabilitasinya gitu Nah Tadi setelah ngobrol Mereka mengizinkan Kalau misalnya Ternyata video call itu Membuat Bapaknya bersemangat Oh iya Itu paling gak lu syukur itu ya Iya Kapan dalam seminggu Pasti sekali gak video call? Eee Nanti Jadwalnya Jumat ini Oh itu momennya ya Iya Begutan berarti Kebanyakan anak-anak Karena pernah pas dia lagi bisa Terus aku juga gak Belum ada jadwal khusus kan Itu pas aku cuma sama satu anaknya Dan dia mau tiga-tiganya Tentara jadwalnya sekali Itu telepon Itu agak frustasi tuh Jadi yaudah Dia harus nunggu Yang namanya juga dalam keadaan Dia gak punya banyak Tapi gila PR banget ya Kalau Widi gak punya Stok sabar Sama kekuatan yang hebat Gila Wid mau ngomong apa Sama Dwi Di momen ini? Eh Kita bacain suratnya aja Enggak Gue pengen lo ngomong apa Sama Dwi Seandainya dia ada di depanmu Kayak lo disitu Tapi yang jujur ya Tadi Aku ngomong Sama Dwi Yang kamu gak lihat Yang kamu gak rasakan Gak berarti gak ada Jadi Kita semua disini ada buat kamu Tengok Kakak Kau Tengok 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 Terima kasih.